Terus kata-kata Nasr yang berarti pertolongan. Ini disandarkan kepada kalimat Allah, lafad Allah, Nasrullah. Darang pertolongan Allah. Apa memang ada pertolongan selain dari pertolongan Allah? Enggak, semuanya juga sebutnya pertolongan dari Allah. Tapi disini disebut, iraja'a Nasrullah. Sebagai apa? Tashrifan lahu. Sebagai kemuliaan, pengagungan terhadap kemenangan tersebut. Jadi banyak kata-kata itu kalau disandarkan kepada Allah, menunjukkan sesuatu itu agung. Termasuk kita sering dengar kata baitullah. Rumahnya Allah, agung dia. Baitullah. Kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Nabi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad. Kholilullah. Ada juga kalimullah. Siapa kalimullah? Nabi Musa. Maksudnya yang pernah diajak komunikasi sama Allah. Kalau sesuatu disandarkan kepada Allah, menunjukkan sesuatu itu, sesuatu itu agung, sesuatu itu mulia. Termasuk di sini, Nasrullah. Kemandangan Allah. Ida ja'a kaya Muhammad, Nasrullah. Kemandangan Allah. Wal fathu. Maksudnya tadi fathu. Fathu mekah. Karena disebut fathu. Fathu itu secara arti bahasa adalah membuka. Biasanya orang kalau menaklukkan sesuatu itu melalui gerbangnya dulu, baru ditaklukkan. Zaman dulu itu gitu. Tentak termasuk khuibar. Khuibar itu bentengnya orang Yahudi. Bentengnya ada beberapa benteng, kokoh-kokoh. Ketika mau menaklukkan, dikepung. Satu pintu dimasukin dulu. Satu pintu dimasukin dulu. Akhirnya baru bisa takluk. Termasuk ini, fathu mekah ini. Karena masuk dari situ, akhirnya disebut fathu mekah. Penaklukkan kota mekah. Seperti di ayat yang menerangkan Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sama kaumnya, Bani Israel sana, nyuruh masuk kamu ke Palestina sana. Masuk ke pintu itu. Masuk ke Palestina. Tapi kaumnya gak mau. Cuma ada yang mau itu cuma dua. Jika kamu masuk, kamu akan menang. Kata kaumnya apa? Jawabnya, Udah kamu masuk sendiri Musa. Perang sama Tuhanmu. Kami duduk di sini aja. Karena di dalamnya ada orang-orang yang ku kuat. Itu kata orang Yahudi. Ketika disuruh sama Nabi Musa. Padahal udah dijanjiin nanti kalau mau masuk, menang. Itu gak mau dia. Gak mau. Udah kamu pergi sendiri Musa sama Tuhanmu. Kita duduk di sini aja. Akhirnya terus mereka di apa namanya? Di adab. Bingung selama berapa itu? 40 tahun di Padang. Padang Tih. Gak bisa keluar di Padang Nanti. Semarang 40 tahun. Nah, idhaja'a Nasrullahi wal Fatah. Terus apa yang membedakan? Tadi juga Nasrullah. Kemenangan-kemenangan Allah. Terus disebut di situ pengkhususan. Fathu Mekah. Walaupun Fathu Mekah. Penaklukan kota Mekah itu juga bagian dari kemenangan yang berikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang bilang, kalau perang-perang yang lain itu butuh sampai peperangan. Sampai ada yang meninggal. Sampai banyak. Kalau Fathu Mekah ini dengan jalan da-damai. Penaklukan kota Mekah ini dengan da-damai. Gak sampai peperangan yang sampai banyak membunuh orang. Gak. Makanya disebut khusus. Disebutkan. Wal Fatahu. Fatahu Mekah. Penaklukan kota-kota Mekah. Dan engkau akan lihat. Orang-orang itu Masuk ke dalam agama Allah itu berbondong-bondong. Waraitan Nasa. Nasa itu artinya manusia. Umum semua manusia dari manapun. Terus apakah ketika Nabi setelah melakukan kota Mekah Semua orang masuk Islam semuanya? Enggak. Enggak. Ini kalau dalam istilahnya Am-Uridu Bihil Khos. Kalimatnya umum tapi tujuannya adalah khusus. Maksudnya orang-orang A orang-orang Arab. kan orang banyak ada orang Arab ada orang na'ajam non-ajam apakah mereka juga semua masuk Islam? Enggak. Yang masuk ini maksudnya orang Arab. Tapi apakah juga semua orang Arab? Enggak juga. Enggak. Maksudnya orang Arab yang ada di di Mekah atau di Hijaz maksudnya Mekah Madinah terus datang dari dari Yaman itu banyak yang masuk Islam dengan berbondong-bondong. Karena kalau dibaca sejarahnya di Syam sana Syam itu yang sekarang ya Damascus mana Suria sana itu masih banyak orang Kristen bahkan ketika zaman ditaklukan Umar setelah Nabi Muhammad ada Abu Bakar ada Sohabat Umar itu mereka juga masih banyak yang Kristen Kristen bahkan sampai sekarang pun juga masih ada yang Kristen Kristen di Syria sana terkenal kalau Kristen Kristen apa? Kalau dari Syria bukan Koptik itu Mesir Koptik itu Mesir kalau Suria itu Ortodok itu hampir kadang kadang kalau yang sekarang sudah masuk Indonesia juga itu gerakannya kadang mereka beribadahnya itu hampir kayak kayak kita ada berdiri ada ruku bahkan pakaiannya pun juga kadang sama berkerubung gitu sama itu Suria kalau di Irak ada di Mosul Mosul itu masih banyak Kristen termasuk sampai di Indonesia juga kan ada yang orang keterangketeran Arab gak tahu Islam apa enggak kalau di Indonesia bagian Timur itu kalau dulu di Timur-Timur ada namanya siapa? Perdana Menteri Timur-Timur? Saranakus mau setelah itu setelah Merdeka siapa namanya? terakhirnya ada tulisannya ada namanya Al-Katiri Al-Katiri itu kan marka-marka Arab gak tahu muslim apa enggak gitu ya ada yang di sana ada yang muslim ada yang ada yang enggak juga jadi intinya bukan semua orang Arab masuk Islam yang dimasukkan Nas tadi manusia tadi bukan semua manusia yang dimasukkan orang Arab orang Arab di mana? ya orang Arab di Mekah Maksudnya dinilah itu adalah agama Allah sama ini kayak tadi kayak Nasrullah satu-satu yang disandarkan kepada lafad Allah itu menunjukkan adalah mulia maksudnya agama Allah agama banyak ada yang agama ini agama ini tapi agama satu itu agama Allah adalah agama Islam itu agama yang dari dulu didakwahkan oleh balana Nabi para Rasul itu ya agama Allah agama Islam mentahkutkan Allah satu mungkin yang beda masalah syariat syariatnya kalau dulu Nabi Musa pernikahan dimulai dari Nabi Musa gak boleh sama saudara dulu kalau bajunya kena nazis ban Israel zaman dulu kena nazis bajunya harus dibuang gak ada dicuci itu zaman dulu zaman dulu mereka banyak hewan-hewan yang diharamkan ketika datang Nabi Isa yang dulu diharamkan dihalal dihalalkan ke ban Israel jadi secara syariat mungkin beda tapi secara tapi kalau masalah tawkhid mentahkutkan Allah adalah satu yaitu dinul Islam sama mentahkutkan Allah subhanahu wa ta'ala dia masuk orang-orang itu masuk ke dalam agama Allah afwaja jama'atun jama'atun kasih fatun maksudnya jama'ah berjama'ah berjama'ah banyak berbondong bondong kalau dulu orang masuk Islamnya satu-satu sendiri-sendiri bahkan banyak yang menyembunyikan keiman keimanannya kita awal-awal ketika Nabi mengajak orang Islam ke Mekah ada yang Islam sembunyi-sembunyi terus ketika Islam dia hijrah pun sembunyi-sembunyi ke Medina kecuali siapa namanya sahabat Umar sahabat Umar lantang ketika mau hijrah saya besok mau hijrah siapa yang mau namu siapa yang pengen jadi janda istrinya siapa yang pengen anaknya jadi yatim temuin aku aku mau lewat sini-sini-sini itu sahabat Umar bin khutab kalau yang lainnya sembunyi-sembunyi masuknya satu-satu tapi ketika setelah Fathu Mekah masuknya berbondong berbondong-bondong berman berman tasbih itu artinya tanzihul ilah amala yalikubihi mensusikan Allah dari sesuatu yang gak layak bagi bagi Allah yang gak layak bagi Allah apa? Banyak. Yang diantaranya orang menganggap Allah itu punya istri. Allah punya anak. Itu berarti gak mensucikan Allah. Allah munazahun. Allah itu suci dari semuanya itu. Allah gak butuh makhluknya. Itu Allah. Kok menganggap Allah masih butuh ini, butuh itu. Bahkan Allah kalah sama apa namanya? Sama makhluknya sendiri. Nah itu berarti gak mensucikan Allah. Orang Yahudi apa namanya? Katanya Allah pernah kelahi sama Nabi Dawud. Alhamdulillah kalah katanya. Itu orang Yahudi. Fasadbih mentasbih. Bertasbih kepada Allah. Tanzihullah amala yalikubihi. Mensucikan Allah dari yang gak layak bagi Allah. Fasadbih bihamdi rabbik. Wassalillahu hamidan ala ni'amihi. Sabarlah engkau dengan memuji Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada engkau. Wahai Muhammad. Kenikmatan apa? Kenikmatan dengan kemenangan. Kemenangan dengan penaklukan kota Mekah. Maka dalam riwayatnya Nabi Sallallahu Sallam ketika masuk Mekah itu Nabi nujudnya masjid. Ngapain? Ya sholat. Nabi sholat di masjid al-haram. Masuk Ka'bah. Terus sholat berapa? Lapan rokaat. Lapan rokaat. Batung-batung dihancurin. Fasadbih bihamdi rabbika. Memuji Tuhan. Tuhan. dan mintalah ampun kepada Allah mintalah ampun kepada Allah wahai engkau Muhammad dan orang yang mengikutimu mintakan dia ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kalau Nabi di seluruh istighfar itu Nabi punya kesalahan terus yang harus sampai dosa itu enggak. enggak. Nabi itu maksum. Maksum itu terhindar dari dosa. Apa Nabi pernah salah? Pernah. Nabi pernah salah. Apa Nabi pernah lupa? Pernah. Nabi pernah lupa. Lupanya Nabi itu mengandung hikmah. Hikmahnya apa diantaranya? Hikmahnya itu berarti Nabi itu manusia. Karena manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Tapi lupanya Nabi bukan kayak lupanya kita. Juga bukan nanti Nabi lupa nyampein wahyu enggak. Semua wahyu itu sudah disampaikan semuanya. Nabi lupa pernah Nabi sholat itu lupa. Lupa jumlah rokaat sholatnya. Ketika selesai sholat ada sahabat bilang ya Nabi sholatnya ini apa dikoser apa gimana ini? Kok rokaatnya kok enggak sampai empat rokaat. Akhirnya terus sholatnya ditambah lagi rokaatnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya nanti umatnya ini ya kita-kita ini kan umat biasa maksudnya orang biasa ini ya sering lupa nanti kalau kita sholat lupa gimana solusinya maka Nabi mencontoh mencontohkannya ada contohnya jadi bukan berarti Nabi berdosa enggak Nabi itu maksum maksum para Nabi itu maksum terhindar dari do terhindar dari dosa dari kapannya dari kecilnya dari kecilnya Nabi Nabi itu maksum ketika di Mekah masih pas Nabi masih kecil orang Mekah ngadain apa acara tari-tarian atau apa gitu Nabi diajak sama temannya ketika sampai sana Nabi ketiduran acaranya selesai Nabi berubah bangun terhindar dari melihat melihat lagi gitu terhindar berarti Nabi kalau gitu ya enggak ada istilahnya kalau nanti ada pohon apa terus kecilnya kayak kita itu ada pohon apa ayo kita ambil itu kecilnya kita gitu kalau tetangga punya pohon apa itu kalau milik tetangga enak gitu ya kalau di daerah saya itu dulu banyak mangga walaupun di rumah punya mangga gadung mangga yang gede gede itu kalau diajak main temen ke belakang belakang rumah ke siapa gitu lihat mangga enak itu diambil nanti kalau lebaran baru datang sambil apa namanya sambil senyum senyum minta diikhlaskan ya gitu itu kita itu kita saya maksudnya kalau Nabi jauh Nabi enggak dari kecilnya udah mak maksud Nabi terhindar dari perbuatan perbuatan itu terhindar ketika lahir pun Nabi udah banyak kelebihan kelebihan yang diberikan kepada Nabi salallahu assalam assalam ketika bangun tidur pun konon katanya rambutnya segara rapi jadi bukan kayak kita kumus-kumus gitu bahasanya apa namanya itu itu enggak jadi pengen tidur pun udah kelihatan rapi tanpa disesir pun rapi itu Nabi Muhammad Nabi Muhammad jadi apalagi ketika udah jadi Nabi ya bener-bener terhindar dari dosa maksud tapi kenapa ada perintah dan istighfar lah minta mula kepada Allah istighfar itu macam-macam kalau tingkatan kita kita istighfar karena kita melakukan kesalah kesalahan itu kita kita bahkan kadang udah ngelakuin dosa aja masih lupa gak istighfar kan gitu ya gak minta ampun gitu ada orang yang tingkatan imananya lebih tinggi lagi setelahnya dengan malesnya dia melakukan sesuatu yang sunnah pun dia istighfari itu orang yang tingkat imannya lebih tinggi lagi kalau Nabi Nabi ini untuk mendapatkan makam yang lebih tinggi yang lebih dekat kepada Allah Allah maunya istighfar bukan bukan berarti kesalahan bukan makam mahmudah tempatnya Nabi makam mahmudah tempat yang sangat terpu terpuci Nabi